Pemirsa BPS Provinsi Jambi mencatat pada Oktober 2023, kota Jambi mengalami inflasi month to month sebesar 0,50 persen, dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 117,43, dan kota Muarabungo inflasi sebesar 0,04 persen, dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 116,14. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, melalui Statistisi Ahli Madia Susiawati Krista Rini menyebutkan, pada Oktober 2023, inflasi year on year kota Jambi sebesar 2,44 persen, dan kota Muarabungo sebesar 2,38 persen. Tingkat inflasi year to date kota Jambi sebesar 2,20 persen, dan kota Muarabungo sebesar 1,71 persen. Inflasi kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 5 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,19 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,65 persen, kelompok transportasi sebesar 0,89 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,22 persen. Sedangkan inflasi kota Muarabungo pada Oktober 2023 disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,14 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen, kelompok transportasi sebesar 0,26 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,25 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,54 persen. Ditambahkan dari 24 kota IHK di Sumatera, 12 kota mengalami inflasi dan 12 kota deflasi. Inflasi tertinggi sesumatra terjadi di kota Palembang sebesar 0,53 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 115,72 dan terendah terjadi di kota Pekanbaru sebesar 0,03 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 115,81. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di kota Tanjung Pandan sebesar 0,62 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 120,87. Sementara itu, dari 90 kota IHK se-Indonesia, 69 kota mengalami inflasi dan 21 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Gorontalo sebesar 1 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 114,36 dan terendah terjadi di kota Tasikmalaya sebesar 0,01 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 114,35. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di kota Tual sebesar 1,08 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 118,6. Pada Oktober 2023, secara nasional, inflasi year-on-year tertinggi terjadi di kota Tanjung Pandan sebesar 5,43 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 120,87 dan terendah terjadi di kota Jayapura sebesar 1,43 persen. Untuk kota Jambi sendiri, inflasi tahun kalender 2023 yaitu bulan Oktober 2023 terhadap Desember 2022 yang artinya bahwa inflasi ini adalah inflasi sepanjang tahun 2023 dari Januari hingga bulan Oktober 2023 yaitu sebesar 2,20 persen dan inflasi tahun ke tahunnya atau UUY yaitu inflasi IHK Oktober 2023 dibandingkan dengan Oktober 2022 sebesar 2,44 persen. Untuk Ngora Bungo, inflasi tahun kalender sebesar 1,71 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,38 persen. Lina Liskajek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!